di area sekitar MS Chonburi, yaitu di perkotaan, ini Los Leones kan? ini LL ada Los Leones ya, karena ada Eagle ya wow, Eagle seperti biasa pasti bakal ngambil Los Leones dan kali ini dengan konten terbaru ada MS Chonburi dan begitu cepat lootingan yang mereka dapatkan dari Pops sendiripun mereka gak mau nyenyanyiakan, waduh gila vault ini jauh banget dia pede sih, dia kayaknya udah sering lompat dengan gaya seperti itu, freestyle yang penting freestyle dulu mas, masih early game juga jadi agak santai walaupun ada beberapa team memang yang dropzone nya juga di arah Los Leones nya Geek Fam, Gudang Dewa harusnya akan membuat Demroot agak sedikit ajir karena Gudang Dewa terkenal dengan lootingan yang begitu enak apalagi ini turnamen, looting weaponnya di kali dua, terus attachment kali satu attachment, healing setau gue normal, hanya di weapon dan juga magazine atau peluru yang di kali dua jadi ngebuat mereka tentunya bakal lebih nyaman dan siap untuk melakukan fight early game bagi tim mereka dan ini dia, gaya turun dari white cat dimana menjadi spider main white cat nya bukan jadi kucing ya, tapi kucing juga kalau turun bertahap seperti itu sih karena kucing bisa manjat sebenarnya, karena kucing adalah kucing kucing bisa manjat gak? bisa, bisa kan? bisa jadi kucing atau manjat? kan kita lagi ngomongin kucing, kalau lo tiba-tiba pindah ke manjat nih manjatnya ngeliat gue banget gitu lagi, lo udah di dalam tersendiri sama gue Cel enggak ada kok, yang lagi nonton gak liat kok, kan ini behind the scenes sih ya gue yang ngeliat moonyetnya langsung ngadep gue gitu, lo dari tadi ngadep layar pas bilang monyet ngadepnya ke gue ini namanya memang sarkas dengan gaya, ya kan, kayak kids jaman now gitu loh gue sarkas dengan gaya kayak kids jaman now oke, dan kali ini juga dari tim secret pastinya lah ya di San Martin gak bakal ada yang ganggu juga gak ada aura disitu dan infinity di bagian mountain huevo gak ada boom juga, aman lah ya tapi infinity ini menarik sih kalau gue liat ya, mereka itu bisa dibilang kayak punya strategi khusus gitu loh karena beda banget gameplaynya, dia di PMPL Thailand dan kali ini langsung saja disambut dengan peluru panas Snipes, dua-duanya sama-sama low health tapi Snipes bermain dengan hati-hati dan ternyata timing dari Forever Street yang berhasil untuk mendapatkan seorang Snipes gila main prefire nya si Rivalz nih bener-bener bagus banget loh, For Rivalz, Reed itu punya prefire dan predict shot nya tuh bener-bener bagus dia dateng keluar udah gitu loh dia takut ada follow up yang cepat dari Geek Fam nya jadi ditinggalkan begitu aja, For Rivalz mendapatkan poin pertama itu gue yakin dia juga kaget ada orang disana makanya, oh ini menggokil sekali sih, soal dua-duanya tadi sama-sama low health itu dia lagi-lagi lah ya timing dan crosshair nya sih menurut gue juga itu bener-bener on point banget placement nya langsung kena ke badan si siapa nih Epi ya dan bait nya juga sukses eh bukan Snipes sorry dia tadi mau ngebait kan antara dia ngumpet di balik bagi atau dia ambil pintu rumahnya tapi ternyata dia hanya fake move yang dia lakukan seakan ingin ke kanan ada yang terus dari Geek Fam yang mau ngepick tapi dia ternyata balik lagi ke balik bagi itu yang ngebuat dia unggul dari segi posisi dan tentunya mendapatkan poin pertama untuk For Rivalz ya dan akhirnya kita melihat First Blood yang begitu cepat dari menit keempat jarang banget kita ngelihat First Blood di bawah 5 menit dan kali ini YG pun udah mulai berputar juga dari arah selatan bahkan melihat ada satu mobil di depan sana satak terpantau eh kepencet pencet meluruhnya keluar bunyinya kan jadi ketahuan daybot menembak ke arah depan one sec di depan sana sudah mulai terpantau ini gua rasa mereka rotasi deket-deketan sih ini betul dan dari Yangon Galacticos nggak mau ambil resiko begitu melihat dan mendengar lebih tempatnya mendengar ada tembakan di bagian bawah jembatan langsung menghentikan mobilnya memutar balikan mobilnya tapi satu hal yang dirugikan yang dialami oleh Yangon Galacticos adalah mereka akhirnya ke split dengan tidak setengaja satu orang udah rotasi di luar kedepan tiga orang lainnya bakal mencari jalur yang lain bener karena gimana pun juga udah kepotong udah ketahuan jadi mereka gak bakalan ambil ke tempat yang sama dan ini dia one sec yang tadi sudah terpantau terlebih dahulu ternyata ada satar yang mengikuti dan mengintai dari bagian belakang ini kayak dibayang-bayangin masa lalu ya di stalking sama mantan udah ke depan pun udah ke kanan ke kiri masih aja diikutin terus-menerus juga dan one sec gua rasa dia nggak sadar loh lihat dia masih fokus ke arah depan dan pergerakannya sama sekali nggak nengok ke belakang ini ibaratnya dia udah nggak mau melihat masa lalu lagi ya tapi di belakang sana masih ada satar yang mengintai terus-menerus betul ini masih dipantau dari arah high ground lebih unggul set up position dibandingkan one sec sudah mulai terspot belum ada pikir dilakukan oleh satar bersabar counter shoot dari arah high ground dan kali ini harusnya komit tapi ternyata counter shoot yang diberikan juga menyakitkan tapi timing dan juga posisi lebih diungguli oleh satar poin pertama untuk GD Gids ini menjadi sebuah momentum yang benar-benar dibutuhkan karena ketika mendapatkan sebuah poin pertama itu pasti akan meningkatkan mood untuk semua player dari GD Gids bener banget jadi lebih semangat lagi dan gua rasa mereka akan berusaha untuk mencari-cari lagi elimination-elimination point lainnya dan bahkan ibo sekali ini yang sudah mulai terpantau berdekatan sekali dengan Infinity dan ada Gatuni yang menggunakan baginya kayaknya dari Gatuni sadar atau enggak tapi yang pasti KF sudah mulai retreat dan mulai tarik mundur juga pergerakannya ke arah belakang tapi Gatuni melakukan set up smoke gua rasa dari Gatuni udah mulai mengendus-ngendus sih betul kayaknya udah ketawan deh dengan adanya respon smoke yang dibuat oleh Tani tadi dan Logan juga langsung memberikan follow up-nya bahkan split loh tiga titik dari Infinity untuk merespon keberadaan dari EVOS dan dicari informasinya set up seperti apa yang sedang dilakukan oleh EVOS Reborn saat ini belum ada commit fight diantara kedua tim ini masih memaksimalkan set up yang bisa mereka lakukan di tempat mereka saat ini juga dan kalau kita berpindah kembali menuju ke arah GD Gids satu persatu pemain mereka sudah mulai nge-regroup walaupun masih ada beberapa pemain yang ditinggalkan di belakang untuk menjaga di arah jembatan tapi data statistik dari satar kali ini 10 elimination, 1442 total damage dengan jarak elimination yang lumayan jauh tadi dan tentunya 2 assist, 2 rescue dan juga 18,8% untuk kontribusi di GD Gids untuk seorang satar yep bener banget jadi bisa dibilang dari kontribusinya memang di bawah 20% tapi kan satar adalah seorang IGL juga yang kita ketui pasti memberikan tembakan kali ini dari seorang silence itu juga seorang tuni dan bahkan ada counter yang terjadi red dot side dari Logan begitu tajam seperti cakar serigala dan juga dari gatuni gue rasa masih bisa diselamatin sih betul ini BN kayaknya udah mulai nge-split kembali setup yang mereka lakukan ada satu pemain yang bakal memberikan follow up nya cap pun di bagian belakang juga siap memberikan backup tapi Logan akan mendapatkan sebuah confirm elimination sudah berhasil di revamp kali ini bakal ada tembakan jarak dekat dan low HP juga Logan shoulder pick tipis tapi ternyata satu pemain kembali tumbangkan dan Logan bahkan berhasil mendapatkan dua pemain namun backup demi backup juga sudah mulai datang kali ini sedikit terlambat backup yang diberikan oleh Infinity tentunya dua pemain ter-knockdown dan white cat yang cukup dekat jaraknya masih menunggu dan ingin mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan revive kap pun langsung regroup kembali sayang sekali EVOS tidak memberikan tembakan dari arah high ground ini menjadi ter-party kalau ini menjadi ter-party tentunya bakal menjadi sebuah point elimination yang bisa di-steal oleh EVOS ke arah BN dan juga Infinity tapi Infinity merespon dengan begitu bijak juga dimana satu pemain sudah memberikan backupnya ada yang nge-flank ke arah sebelah kanan melihat pergerakan dari BN tentunya untuk mendapatkan satu persatu pemain dan dah ini dia yang gue bilang ada steal elimination bahkan red face dengan red dot size-nya berhasil mendapatkan satu knockdown lagi dan akan memberikan tembakan juga bertukar Infinity dua tim yang perang di bagian bawah benar-benar diganggu oleh EVOS reborn saat ini gel yes EVOS kali ini tampil muncul sebagai third party antara BN United dan juga Infinity sementara Infinity berhasil untuk melakukan reset terhadap player-playernya dan bahkan silence yang masih ter-take-down bahkan ter-end begitu saja EVOS menjadi third party yang sukses nampaknya tapi fightnya masih belum selesai Snipes di sisi yang lain Sane terpantau oleh seorang Rabbis dari bagian high ground mendapatkan sebuah advantage untuk merusak rotasi dari Geek Fan tapi Geek Fan bener-bener on point banget mereka kayak gak peduli makanya itu dia cuek banget itu udah berasal bosku aduh-duh-duh-duh lompat sudah ada ternyata timing reload dari Rabbis kehilangan deh ini harusnya ke English nah kok hilang iya karena rendernya udah gak sampai lagi di tangan scope yang ada di player-nya The Xavier dan Geek Fan terselamatkan empat pemain mereka bahkan di arah lain kalau kita perhatikan dari EVOS mereka mereka mendapatkan dua elimination untuk menit ke-10 kali ini GD sudah mendapatkan satu dan Bigetron belum mendapatkan elimination sama sekali karena belum terspot oleh observer kita juga dari tadi yang dipatau memang tim-tim yang sudah mulai komit dalam melakukan fight iya sih tapi ini menurut gue miramarnya enggak pasif-pasif banget ya ada beberapa inisiasi fight yang langsung saja dilanjutkan begitu saja bahkan circle kali ini fokus ke arah perempatan sekitaran ladrilera dan juga ada beberapa tim yang sudah mulai berputar dan area bagian power grid benar-benar kosong banget sama sekali nggak ada yang ngambil bahkan bukit pekado kosong biasanya selalu ada tim yang ngambil dan biasanya kan ya dari pekado mereka ngambil dari bukit tersebut untuk motong-motong rotasi atau nggak yang datang dari San Martin biasanya ngambil bukit pekado buat motong rotasi tim yang ada di pekadonya tapi kali ini benar-benar kosong bahkan kalau kita lihat GD pun punya kontrol area yang enak banget kanan mereka kosong kiri mereka kosong dan bukit depan mereka mungkin bakal mereka kosongin untuk nge-bait tim yang set up di bukit tersebut dan mungkin akan menjadi santapan untuk GD gitunya tapi di arah lain Axis dan juga 40 Falls sudah mulai bertemu di mana set up demi set up juga sudah mereka lakukan dan puter balik lagi Fokey melihat pergerakan dari dua pemain 40 Falls membuat mereka mundur dan di arah lain Ryzen dipik off begitu saja TG13 mendapatkan satu pemain dari Bigatron dan Ryzen pulangkan karena lobby di arah lain dan Axis fightnya sudah mulai pecah karena Ryzen sudah melakukan set up dengan sangat rapi low HP untuk satu pemain dari Axis kali ini tertahan dan butuh penyelamatan tentunya Ryzen akan menyelamatkan seorang A-Pool yang sedang ter-knock down tapi lihat Fokey sudah mulai membangun split yang cukup bagus dia bisa melihat pergerakan dari dua pemain dari 40 Falls akan didebak langsung dari arah sebelah kanan dan ada counter shoot backup yang diberikan juga begitu bagus dari 40 Falls berhasil menumbangkan Fokey salah satu pemain dari Axis ini benar-benar counter logic dari set up untuk kedua tim ini gokil loh sama-sama mendapatkan sebuah blind spot untuk memberikan sebuah backup gila 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 bahkan mobilnya nggak sampai meledak begitu saja ada FP yang memantau dari kejauhan dan karirnya dari seorang peburu benar-benar memburu habis-habisan player-player ada Axis pokokan granat pertama menuju ke arah depan tapi blue zone sudah mulai turut andil juga dalam peperangan ini terus-menerus utilities dilemparkan hey noob begitu low HP nya bakal langsung di push jump shoot sedikit gagal ada di belakang masih sempat untuk melakukan healing dan rita berhasil melakukan healing wow rita berhasil melakukan counter shoot karena power rifles menyisakan Reed seorang diri di belakang sana masih berada di belakang bagi juga mungkin rita akan lebih memilih untuk healing dan ini adalah bahaya banget lempar granat ke arah depan tapi masih bisa menghindar begitu saja oke 1v1 situation tembak terus-menerus dan masih bisa dihindarin what dan lu harus ingat masih ada kacang susu di sebelah kanan dan tentunya masih ada backup juga ternyata dari hey noob tadi sedikit terlambat untuk elimination feet di sebelah kiri tadi dan lihat ada backup juga dari arah sebelah kiri karena masih ada epai tadi? epul epi api 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 ngomongnya gimana? epi 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 kita sepakati bilangnya epi ya ada epi yang sudah memberikan backup ke arah 4rivals juga dan lihat dari kacang susu last man standing apakah bisa bertahan? karena mereka terjebak di ada blue zone juga through the smoke dari 4rivals eksis pun rata satu tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby adalah eksis dari Malaysia wah gila long fight bener-bener lama banget menurut gua fight antara eksis dan 4rivals dan akhirnya bonyok juga ya yang memenangkan fightnya sementara kita harus bergeser kembali ke arah sisi monte nuevo sudah ada geek fam yang menempati begitu pun juga dengan infinity yang selamat dari banyak sekali bahaya yang mengintai dari arah belakang betul dan mereka masih lengkap dengan 4 player nya fight demi fight mereka lalui knockdown dan revive mereka terus lakukan juga sementara dari geek fam yang tadi sudah kehilangan seorang snaps karena terculik begitu saja masih survive dengan 3 orangnya masih mendapatkan rumah-rumah juga gua rasa gak bakalan mereka langsung make up fight begitu saja mengingat ini masih circle ketiga juga dan masih ada banyak chance untuk berpindah-pindah tempat ya betul sekali dan blue zone ketiga pun sudah bergerak dari 3 tim indonesia yang gua lihat rotasinya enak itu dari GD Gitz mereka datang dari selatan dan itu pinggir zonanya udah kosong semua tim sekarang rata-rata mengambil seperempat circle dari circle yang ketiga GD Gitz oke lah rotasi mereka dan gua sebenernya penasaran gitu rotasi seperti apa yang dibangun oleh Bigetron dan yang dibangun juga oleh EVOS tapi diarah elimination fitnya dari Liquid mendapatkan kepala tadi ter-knockdown satu pemain yang ada di sekitar Bigetron dan ada lemparan granat kalau kita berpindah-pertukaran face claim dan sukses jumper ter-knockdown sebuah ritme permainan yang benar-benar apik dari face claim mendapatkan satu dan backup dari arah high groundnya pun tidak terlalu maksimal belum mendapatkan sebuah thread knock dari secret ke arah face claim ya masih dipantau begitu saja dan bahkan jarak dari tim secret menuju ke jumper itu masih terlalu jauh sementara face claim yang sudah mengunci bagian gudangnya lebih ke arah fokus untuk mencari informasi di sekitaran mereka semua vehicle sudah diparkirin masuk ke arah dalam gudang dan harusnya menjadi tempat yang aman jumper mungkin akan dibiarkan bleeding out gitu saja bergeser kembali ke arah mountain huevo sudah mulai ada pendatang baru kali ini four rifles yang baru saja memenangkan fightnya dengan axis sudah mulai mengendap-endap juga kali ini lagi-lagi tim Malaysia yang sudah mulai bertetanggaan ada seorang demrut sudah memantau juga dari kejauhan di balik rumah dewa namun kali ini semua tim sudah mendapatkan tempat-tempat setup kayaknya udah mulai banyak pertemuan-pertemuan nih dari berbagai macam sisi ada yang di dalam blue zone betul eh ada yang di dalam play zone dan luar play zone tapi ternyata dari swaps miss the shot ke arah depan masih bisa bergerak dengan bebas untuk MS Conburi dan gua rasa nggak bisa terlalu berlama-lama juga untuk kedua tim ini bermain di arah luar play zone-nya ya dan tadi zonanya agak mendonat namun condongnya ke arah sebelah kanan makanya dari arah kiri tadi udah tertinggalkan nah lezoran dan ternyata sempat what bait dari Vintores membiarkan satu follow up dari secret datang dan memulangkan satu pemain secret yang berhasil di knockdown oleh pemain-pemain dari face clean gila itu bait yang bener-bener sabar dilakukan oleh face clean dibiarkan beding out dibiarkan datang satu follow up dan bum nyaris mendapatkan knockdown yang kedua nggak logis banget dari tadi face clean nggak nembak supaya tim secret ngerasa oh kayaknya ini gudang udah mulai aman ya dan bahkan mereka berhasil mendapatkan confirmation elimination atas seorang jumper Matoy masih terlalu jauh di atas sana untuk melakukan backup bahkan mereka harus melakukan healing dan boosting terlebih dahulu juga satu player eyeshot sudah mulai mendekat kembali guna untuk meng-backup seorang kit tapi Vintores menyadari keberadaan dari seorang eyeshot di belakang sana dan Tony K sudah mulai bersiap-siap diri juga di belakang sebuah mobil di tembaknya begitu saja welcome ring yang begitu sakit dari seorang eyeshot red dot set mendapatkan seorang Vintores dan Tony K masih bisa survive they cover di belakang sebuah gunang kelihatan oh enggak 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 itu POV kita jel gua lupa bukan POV dari playernya kira-kira-kira ini kan ya ternyata masih ada obstacle dan granatnya dilempar nyaris tapi ternyata masih sempat untuk berpindah namun face clan dirontokin satu persatu player-playernya Tony K pun tertangkap Matoi melakukan sebuah backup yang cukup baik dari bagian high groundnya ya mungkin dari Vodifals bisa join the fight juga karena cukup dekat ternyata jarak dari Vodifals ke arah secret dan juga ke arah face clan Matoi kembali lagi ke posisi puncaknya dia saat ini dan itu puncak yang enak banget nah si tebing yang dibuat sama Matoi itu secara gak langsung enak banget dan lihat terbukti sudah mereka bertemu dan lagi-lagi secret berhasil mendapatkan satu knockdown tapi kali ini tertuju ke arah Vodifals gila-gila ramai banget ini di utara mohon maaf ya ada Vampire ada DX dan juga ada satu tim lagi itu yang berwarna merah di sekitar mereka semuanya berebut untuk menjadi satpam zona berusaha untuk menjadi gatekeeper nya dan ternyata Vampire pun belum mendapatkan elimination sama sekali dan mereka juga mungkin akan harus menghadapi MS Conburi yang sudah mulai tiba kali ini di bagian sebuah open field sudah ada beberapa lemparan utilities dan di sisi line Evolve bertemu dengan DX pun gue rasa ini semuanya berusaha untuk masuk dari utara deh iya ini ini udah bukan 3-way showdown lagi ini 4-way showdown atau bahkan 5 tim yang jaraknya gak terlalu jauh dan lihat dari Yangon Galacticos tadi yang berhasil mendapatkan BWCD apakah jinxnya akan berlaku ke mereka habis chicken terbitlah tusun karena mereka cukup dekat dengan Geek Fam sudah terlihat ada satu pemain dari Yangon Galacticos yang darahnya tuh low HP banget oh oh shoot 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 QB oh timingnya gak begitu tepat masuk ke rumah yang salah sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari Geek Fam kemanapun dia bergerak menjadi malapetaka untuk satu pemain Yangon Galacticos tersebut dan gue gak ngerti kenapa dia gak healing dulu apakah habis healingannya mungkin mungkin ya karena ini juga udah hampir masuk ke late game itu Tamiyo sih hapes banget jel makanya udah sedih banget udah low kan mau dapetin coveran gak berhasil dan ternyata di sisi lain pun E-Boss yang menjadi sang contender berat untuk Vampire dan juga The Xavier dari sisi lain bahkan pastain 19 menit circle kelima masih ada 14 tim tapi satu hal yang harus lo perhatikan udah cukup udah cukup banyak tim yang bonyok face clean Yangon Galacticos bahkan mereka pun dipulangkan ke arah lobby wow ini udah bener-bener chaos banget sih mereka bermain objektif untuk semua tim tapi udah mulai banyak juga yang keculik dan mulai bonyok close combat kali ini antara Vampire dan juga MSC oke gila itu nage yang begitu perfect dan stun mendapatkan satu namun dua pemain dari Vampire juga ternock down karena ada gangguan dari yang lain dan what gila-gila granatnya Fluket ngenokin dia sendiri gitu oke jatuh deh tadi soalnya lagi dipegang mungkin ditembakin sama tim lain juga oke player-player dari Vampire bener-bener terjepit juga Swap sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan bahkan ini adalah atraksi yang berbahaya bonceng on naik bagi masuk ke dalam zona siap-siap itu ada four rifle di depan dia tapi sama sekali gak ada yang nembakin four rifle kayaknya pengen tertip dia pengen ngasih IP Berti dan mungkin ini yang akan terspot terlebih dahulu karena lihat dari GD mereka bakal tabrak pertahanan dari APG sudah mulai masuk Satar mencari sebuah set up position tentunya bakal langsung tabrak masuk ke depan sana tapi follow-upnya sedikit lama ada damage yang masuk namun belum terlalu banyak step sudah mulai terdengar kali ini Shroud akan merespon dari bagian dalam gudang granat sudah mulai dilemparkan kali ini hanya terbatas oleh sebuah tembok yang memisahkan set up mereka Shroud masih belum terspot tapi granatnya sedikit masuk dan memberikan cicilan damage-nya ke arah seorang Shroud daybot granat berikutnya lempar ke arah seberang sana tapi tidak ada set up dari APG kembali mundur ke arah belakang dengan smoke yang begitu tebal menutup angle shoot dan tentunya Shroud berhasil keluar dari press yang diberikan oleh GD Gids iya dan kabur terbirit-birit begitu saja dan mereka masih survive dengan empat player yang ada oh langsung regroup ngumpul di satu rumah kembali menjadi anak tongkrongan di lantai dua menembaki ke arah depan juga bahkan di sisi lain udah mulai kelihatan banyak sekali elimination yang bergulir terus-menerus namanya Ravenclaw masih bertahan dengan stone di belakang sana diberalik sebuah jerami dan malah eagle yang kali ini bonyok ditembaki satu persatu terus betul dan infinity sepertinya dipulangkan bertukaran lobi dengan hanya mendapatkan dua total elimination sebelah tim tersisa dan I shoot begitu Barbar ingin langsung nabrak bertukar pertahanan dari Eagle Esports dan ada vampire di bagian sebelah kiri ada follow di belakang pun sedikit terlambat dan secret pun rata mereka blunder kayaknya set up yang mereka lakukan terlalu terburu-buru tidak memprediksi adanya tembakan dari kanan mereka ya sebenar banget dan menyisakan akhirnya dari Eagle satu orang saja di belakang sebuah jerami sementara bergeser kembali Franky yang masih survive dengan Lamborghini menembak karena depan ada sebuah counter dari Evo begitu sakit tapi masih bisa dihindari untuk sementara waktu bahkan semua tim bermain di pinggiran gak ada yang mau ketengah sama sekali karena tengahnya itu adalah jalan raya dan akan menjadi suatu hal yang sangat beresiko akan menjadi samsak tinju dan kali ini stone 1v1 parajin gak bisa kemana-mana granat gila oh parajin ninggalin sebuah granat sebelum dia meninggalkan area tersebut ini benar-benar logis banget pasta itu the next level play gila banget yang dilakukan tadi sama parajin dan tanpa kita sadari Ivo sudah mendapatkan 9 elimination point gila banget let's go Indo Pride masih ada 3 tim Indonesia yang bertahan dengan 7 tim yang tersisa sementara Daybot akan memporak-porak akan set up dari pemain-pemain APG sudah berada di depan pintu kali ini pintunya sudah mulai hancur ada tembakan pada smoke Daybot menerima damage yang lumayan sakit tapi kali ini sepertinya Daybot bakal kembali lagi masuk ke dalam rumah ada lemparan dari shroud ke bagian luar dan icil kembali mundur ke arah belakang belum ada set up agresif dan commit yang dilakukan oleh GD tapi perlahan-lahan mereka sudah mulai bergerak di arah lain dari APG berhasil mendapatkan 1 pemain dari Ivo dan ada lemparan granat dari faceclan lain ini mau nggak mau Evo harus bisa nge-retek tempat milik faceclan tapi di lain sisi GD sudah mulai tabrak naik ke depan sana mendapatkan tretoknya satu untuk satu tapi sudah bermain di bagian luar dan ternyata Zero akan memberikan backup di Ciel dan di bagian dalam bakal dicari dengan mode FPP nya kejar close combat mengganti dengan second weapon ya Last Man Standing berhasilkah? berhasil ternyata namun masih mendapatkan sebuah tretok nih Ciel One Man Shield di tengah-tengah smoke dan ternyata GD pun rata sebuah set up dan backup yang tidak terlalu tepat dilakukan oleh GD The Last Man Standing hanya menyisakan satu pemain terakhir dari APG yang tertahan hanya ada Zero yang masih hidup di tim APG wah nggak apa-apa nice strike ya Nessistok karena mau gimana pun juga memang dia harus nerabas tim APG anak PUBG kan makanya benar-benar mainnya well kita harus move on kali ini masih ada EVOS yang lengkap dengan 4 player nya dan sudah mendapatkan 9 elimination face clan nampaknya sudah mulai tertekan dan terpojok four five steal elimination dari seorang Liquid yang kenokin EVOS tapi yang nge-steal Liquid it's okay karena masih sama-sama Indonesia dan juga Mr. Five Last Man Standing kayaknya kali ini udah nggak bisa kemana-mana juga hanya bisa mengandalkan sebuah lower ground tipis saja berlindung di belakang sana APG bonyok nih? APG kalau dia keluar dari sini pun bakal siap disambut dengan hangat oleh tim-tim lain betul EVOS bisa nembak, BTR bisa nembak, KF bakal mendapatkan pemain-pemain dari APG satu persatu eliminationnya bakal dihamankan oleh EVOS kali ini masih mencari keberadaan pemain yang berikutnya dan True the Smoke dari Cowboy dapet satu ke arah face clan, face clan pun rata KF juga berhasil mendapatkan satu ke arah APG hanya tinggal Zero lagi-lagi menjadi Last Man Standing lagi-lagi menjadi pemain yang diharapkan terakhir untuk APG bertahan dan mendapatkan placement terbaik mereka ini hanya tinggal menunggu 8 kit yang dipunya sama Zero habis ini gua rasa Indo versus Indo pas betul ini Indonesia dua tim Indonesia ada di akhir cuy dari empat tim yang tersisa let's go buat teman-teman hashtagnya Indopride Gaspol like-nya kita tembusin di angka 20 ribu karena lihat tim Indonesia sudah pada mulai panas bener banget tim 4 Rivals tersisa satu orang saja di belakang sana Epi yang menyendiri dan menjadi lone survivor bahkan dari APG hanya bisa melakukan healing sementara waktu Blue Zone juga udah mulai sangat menyakitkan EVOS versus Bigatron Red Alliance masih bertahan sementara waktu semuanya tidak mau terlalu tergesa-gesa dan zona kali ini berpihak untuk tim EVOS ya gila men ini udah tinggal 4 tim yang tersisa ini adalah POV dari keempat tim yang tersisa kali ini untuk masing-masing playernya dimana Zuxi dan juga Liquid tadi yang menjadi ujung tombak dari pertahanan Bigatron dan berhasil ternyata mendapatkan 1 knockdown-nya akan dikejar ke arah depan Zero seperti yang udah gak bisa bertahan lagi 3 tim tersisa kali ini Bigatron bakal bergerak maju membuka jalan untuk Bigatron tapi Zuxi mendapat tembakan dari EVOS dan meledak begitu saja Lazer mendapatkan 1 pemain dari Bigatron 12 Elimination kemudian untuk EVOS reborn di game yang kedua yes, barbar banget tadi pergerakan dari Zuxi dan itu adalah sebuah YOLO movement menurut gua tidak ada obstacle yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan mobilnya berlendak begitu saja EVOS kembali dengan 4 playernya KF berhasil diselamatkan bangkit lagi dan dari Lazer sudah mendapatkan informasi yang sangat penting juga bahwa memang ada tim lain yang akan berusaha nuk masuk dari arah Bigatron Red Alliance Epic masih bertahan juga di belakang sana mungkin akan berusaha menjadi wasit ini EPI nih yang berbahaya nih Duri dalam daging nih betul ini EPI nya dulu yang harus di pick off karena dia tinggal bergerak dikit aja untuk masuk ke dalam zona dan bisa aja dia ngambil suplai yang ada di jaraknya seorang EPI dan lihat dari EVOS mereka bener-bener membagi defensive area mereka dengan sedemikian rupa tadi 2-2 sekarang 2-1 dan oh oh Luxi diamankan oleh Red Face tapi memang sudah harus terjadi karena tinggal sedikit tim yang tersisa Bigatron pun harus puas di peringkat yang ketiga kali ini EVOS unggul dari jumlah pemain hanya menyesalkan satu pemain terakhir dari varifals EPI tersisa sendirian sudah terspot posisinya 2 orang bakal langsung tabrak ini bakal menjadi WWCD untuk Indonesia EPI pun rata Indonesia EVOS Reborn berhasil mendapatkan WWCD pertama untuk Indonesia di game yang kedua congratulations untuk EVOS Reborn dengan jumlah wow banyak banget 14 elimination lebih 15 15 elimination point dikumpulkan oleh EVOS berarti mereka membawa 30 total point waj waj naaka menjadi boosting unpoint waj 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 klik Waj Terima kasih.